Intro Halo agan-agan semua gimana kabarnya? Baik-baik saja Kembali lagi bersama saya di channel Aisyah Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film asal Rusia yang berjudul Break tahun 2019 Film ini menceritakan tentang sekolah pokok orang yang terjebak di sebuah kereta gantung Yang melayang di ketinggian ratusan meter dari permukaan tanah Terlebih lagi tidak ada satu orang pun yang mengetahui lokasi tempat mereka terjebak Gimana? Udah penasaran? Ya sudah tanpa berlama-lama lagi kita masuk saja ke ceritanya kan? Di awali pada suatu tempat di gunung bersalju, tepatnya di suatu wana bermain ski Terlihat ada lima orang muda-mudi yang sedang berlibur di sana Dalam rangka merayakan pesta tahun baru Mari saya perkenalkan satu persatu dari mereka semua Ini Katya orang yang sedang memegang kamera Lalu ada Dennis dan Vika yang merupakan sepasang kekasih Kemudian ada seorang pria berbeda dan bongsor yang bernama Roma Dan terakhir seorang pria bernama Kirill Yang merupakan pacarnya si Katya Namun akhir-akhir ini hubungan mereka berdua sedang tidak baik Rencananya mereka ingin pergi ke puncak paling tinggi di gunung tersebut Dengan menaiki kereta gantung Sebelum itu, mereka harus mendaki selama kurang lebihnya satu jam Untuk sampai ke stasiun tepat di mana kereta gantung tersebut berada Di tengah perjalanan, mereka sempat berselviria Dengan latar belakang pemandangan gunung yang sangat eksotik Yang nantinya akan mereka pamerin di Instagram milik mereka Yang followersnya tidak seberapa itu Singkat cerita, mereka sampai di stasiun tersebut Di mana suasananya sudah sangat gelap dan juga sepi Operator yang ada di sana mengatakan Bahwa mereka sudah terlambat Karena stasiun tersebut sudah ditutup setengah jam yang lalu Tak ingin perjalanan mereka menjadi sia-sia Dennis mencoba untuk bernegosiasi dengannya Setelah memberikan bayaran lebih sebesar 5.000 rubel Rusia Akhirnya mereka diizinkan untuk naik Namun, masalah yang baru muncul kembali Entah kenapa, tas yang tadi di bawah Kirill tiba-tiba menghilang Yang mana di dalam tas miliknya terdapat barang yang sangat penting Yang memang sudah dia siapkan untuk berpesta nanti Sepertinya dia meninggalkannya di bawah sana Oleh karena itu, dia meminta semua teman-temannya untuk membatalkan semua ini Dan ikut turun ke bawah bersama dengannya Tentu, mereka semua tidak setuju Karena sudah sejauh ini, mereka semua tetap kekeh untuk lanjut Begitu juga dengan Katya Yang lebih memilih untuk ikut bersama dengan mereka Kesal akan hal itu, Kirill langsung pergi meninggalkan mereka Bersama dengan itu, kereta gantung tersebut langsung dinyalakan Dan memulai perjalanan mereka ke puncak gunung tersebut Sambil menunggu hingga sampai ketujuan Mereka minum beberapa botol amir yang sudah mereka bawa Tak diduga kereta gantung tersebut tiba-tiba berhenti di tengah jalan Dan membuat Vika sedikit ketakutan Ini disebabkan generator yang ada di session tersebut tiba-tiba mati Dengan cepat, si operator berusaha untuk menyalakannya kembali Sementara itu, Roma yang sudah keberkencing membuka pintu kereta tersebut Agar dia bisa membungkajat dengan leluasa Di saat yang sama, kereta tersebut langsung menyalak kembali Dan membuat Roma hampir terjatuh Tak disangka, dia menemukan tasnya Kirill Yang ternyata ketutupan pohon natal yang mereka bawa Di dalamnya, dia menemukan satu botol amir kualitas spesial Yang mungkin barang pentingnya dimaksud Kirill Dennis pun mengabari Kirill Dimana dia sudah sampai di bawah Dan itu malah membuatnya semakin bertambah kesal Sementara itu, si operator sedang memberikan oli ke baling-baling generatornya Tak diduga, terjadi sebuah kecelakaan Kunci yang dikalungkan ke lehernya Tiba-tiba tersangkut ke baling-baling tersebut Dan itu membuat lehernya sampai tercekik Hingga mengakibatkan dirinya tewas tergantung di sana Bersama dengan itu, baling-balingnya menjadi terhenti Karena terganjel batang besi yang tadi terjatuh Dan menyebabkan kereta gantung yang mereka naiki Lagi-lagi berhenti Bersama dengan itu, malam pergantian tahun sudah dimulai Terlihat ada banyak kembang api yang sudah diluncurkan Tak ingin melewatkan momen tersebut Mereka semua langsung ikut merayakannya juga Dan membuka amer kualitas tinggi tersebut Diiringi musik DJ Jedang Diduk Mereka berpesta sambil berjoget ria Tanpa mereka sadari Mereka semua sedang terjebak di tengah-tengah ketinggian Ratusan meter dari permukaan tanah Ditambah lagi, tidak ada seorang pun yang tahu Mereka sedang terjebak di sana Singkat cerita, pagi hari pun tiba Terlihat mereka semua sedang tertidur relap Tak berselang lama, ada suara helikopter di sekitar mereka Yang ternyata tim penyelamat yang sudah datang untuk menyelamatkan mereka Namun, tiba-tiba Ternyata itu cuma mimpi Bersama dengan itu, Vika dan Roma baru saja terbangun Sementara Dennis sedang berada di atap Dan baru saja mengecek keadaan sekitar Di sini, mereka baru menyadari Bahwa tak ada satu orang pun yang datang menyelamatkan mereka Mereka pun memajat ke atas Terlihat posisi mereka berada jauh di atas awan Dan yang ada di sekiling mereka Hanya ada pegunungan bersalju Dan seperti biasa, sinyal sama sekali tidak menjangau ke tempat mereka Sementara itu, dua operator yang bekerja di Sipagi Baru saja tiba di stasiun tersebut Mereka menyadari bahwa ada kereta gantung yang berhenti di tengah-tengah jalur Akan tetapi, mereka tidak berniat untuk mengecek ke dalam ruang mesin Dimana ada mayat yang sedang tergantung di sana Mereka lebih memilih untuk menghubungi tim perbaikan Agar mereka bisa mengurus masalah tersebut Tak lama, datang beberapa pengunjung yang ingin naik kereta tersebut Dimana mereka juga ingin pergi ke puncak gunung tersebut Akan tetapi, si operator mengatakan Bahwa saat ini sedang ada perbaikan Diperkirakan baru selesai pada tanggal 10 Januari Itu berarti, mereka yang sedang terjebak di sana Akan terus terjebak selama lebih dari seminggu Dan harapan mereka satu-satunya hanyalah Kirill Yang saat ini belum menyadari hal itu Kembali lagi ke kereta gantung Sudah dua jam mereka terjebak di sana Dan belum ada satupun orang yang datang menyelamatkan mereka Daripada menunggu sampai mati kedinginan Mereka memutuskan untuk turun dengan menggunakan semua tali yang mereka punya Di sana juga ada pintu darurat yang langsung mengarah ke bawah Terlihat ada permukaan salju yang sepertinya tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada Dan yang akan turun ke sana adalah Dennis Rencananya, setelah berhasil turun dengan selamat Dia akan berseluncur ke bawah untuk mencari pertolongan Tak diduga, saat dia menjatuhkan papan seloncurnya Tiba-tiba permukaan salju yang ada di bawahnya Seketika runtuh menjadi jurang yang sangat dalam Lalu dia menyuruh teman-temannya untuk menariknya kembali Akan tetapi, mereka bertiga tidak mendengarnya sama sekali Dia pun berinisiatif untuk memanjat ke atas seorang diri Namun tiba-tiba, dia kehilangan kendali Dan mengakibatkan Roma tertarik ke bawah Dengan cepat, Katya menahan tali tersebut Agar mereka berdua tidak jatuh ke bawah Melihat Katya sudah tidak kuat lagi menanya Dengan teganya, Roma langsung memotong tali tersebut Dan membuat jenis jatuh ke bawah Di sisi lain, Kirill yang baru saja selesai berkemas Kemudian pergi ke kamarnya Dennis Setelah pintunya diketuk beberapa kali Tidak ada respon sama sekali darinya Dia mengira Dennis sudah pulang duluan Yang padahal dia sudah mati karena jatuh ke jurang Oleh karena itu, dia langsung berangkat menuju ke bandara Tanpa menunggu yang lain terlebih dahulu Sementara itu, Vika yang sudah mengetahui Roma Yang sudah membuat orang yang dia cintai terjatuh Seketika emosinya langsung naik Lalu dia mengancam Roma dengan menggunakan pisau Dan memaksanya untuk segera turun menyelamatkannya Tak diduga, Vika menedak menjadi lemas Ternyata saat Dennis terjatuh tadi Dia sempat tertusuk batang besi yang patah Dan membuat dirinya mengalami luka yang cukup parah Dengan cepat, Katya dan Roma berusaha menutup lukanya tersebut Agar pendaharannya bisa terhenti Bersama dengan itu, sebuah helikopter sedang melintas di dekat mereka Dengan cepat, Roma langsung keluar untuk meminta pertolongan Kemudian dia menyuruh Katya untuk segera membawakan suar Agar helikopter tersebut dapat melihat mereka Katya yang baru selesai mengurus si Vika Dengan cepat pergi ke atas untuk menyalakan suarnya Namun sayangnya, dia sudah terlambat Karena helikopternya sudah pergi menjauh Kesel karena gagal diselamatkan Roma menyalakan Katya akan hal itu Seandainya, jika dia menyalakan suaranya tepat pada waktunya Mungkin mereka bisa diselamatkan Dia pun menurunkannya sampai tersungkur Hingga membuat pintu yang ada di sana menjadi tertutup Saat Roma ingin membukanya kembali Pintunya malah macet dan sulit untuk dibuka Mereka berdua harus segera masuk ke dalam Karena jika tidak, Vika bisa mati karena kedinginan Roma pun menyuruhnya untuk masuk lewat pintu yang ada di samping Agar mereka bisa membuka pintu yang ada di atas dari dalam sana Akan tetapi, Katya menolak Karena itu sangatlah berbahaya Dia bisa saja terjatuh karena tergelincir Namun Roma terus memaksanya Dan berlahan mulai mendekati dirinya Dengan cepat, dia langsung menyalakan suar untuk menakutinya Di saat suarnya habis, dia langsung memukul wajahnya Roma Hingga membuatnya terluka dan hampir membakar jaket yang dia pakai Dengan cepat, Katya langsung bergelantungan ke bawah Dengan hati-hati, dia mencoba untuk masuk ke dalam sana Roma yang sudah kepalang nafsu mencoba untuk memukul kepalanya dengan sebatang besi Tapi untungnya, Katya berhasil masuk dengan selamat Lalu mengunci pintu tersebut dengan rapat Roma yang masih kepalang nafsu berusaha untuk membuka pintu yang ada di atas Dengan cepat, Katya langsung menahan pintunya Karena terlalu bernapsu, membuat kereta gantungnya menjadi bergoyang Dan membuat Roma jatuh ke bawah Di sisi lain, Kirill baru saja sampai di bandara Dan dia baru ingin menghubungi Katya dan teman-temannya yang lain Karena tidak ada satu orang pun yang menerima panggilannya Dia pun menghubungi pihak pengenapan tersebut Untuk pemeriksa kamar tempat dimana teman-temannya menginap Tapi mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang dan menginap di kamar tersebut Mendengar itu, Kirill menjadi terkejut Merasa ada yang tidak beres, dia langsung kembali menuju ke pengenapan tersebut Sementara itu, Katya yang baru terbangun dari pingsannya Menemukan Vika sudah tidak lagi bernyawa Dikarenakan luka yang dialami dibiarkan terbuka terlalu lama Kemudian dia membakar jerami dan beberapa foto untuk membuat perapian Agar bisa menghangatkan tubuhnya Namun, tiba-tiba sebuah besi yang tergantung di luar sana Mengantam jendela tersebut hingga pecah Dan membuat perapian yang dia buat jadi ambiar kemana-mana Dan hal tersebut membuat keadaan di sana menjadi bertambah buruk Melihat sudah tidak ada harapan lagi Dia memutuskan untuk membuat video singkat Pada video tersebut, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Kirill Sekaligus meminta maaf karena sudah menjadi pacar yang sangat menyebalkan Dia juga bilang dia sangat mencintai Kirill Dan ingin segera menikah dengannya Di sisi lain, Kirill sedang tercebak macet Karena di depan sedang terjadi badai salju yang cukup lebat Dia pun memutuskan untuk lanjut berjalan kaki Hingga dia sampai di dekat gunung tersebut Dia pun bertemu dengan seseorang yang sedang mengendari truk salju Dan meminta untuk mengantarkannya ke stasiun yang ada di atas Awalnya dia menolak Tapi akhirnya dia mau membantunya juga Sementara itu, Katya dikejutkan dengan bergoyangnya kembali kereta gantung tersebut Dikarenakan ada satu besi penyangga yang hilang Yang sebelumnya dicabut oleh si Roma Dengan cepat, dia bersiap-siap untuk menghadapi hal tersebut Di saat yang sama, kereta gantung tersebut oleng ke samping Dan membuat jasadnya Vika langsung jatuh ke bawah Dengan cepat, dia berusaha untuk membuka pintu yang ada di atas Dengan memukulnya menggunakan tabung pemadam Bersama dengan itu, kereta gantungnya langsung jatuh ke bawah Di sisi lain, Kirill baru saja tiba di stasiun tersebut Di ruang mesin, dia melihat dua operator tersebut Dan seorang mayat yang sudah ditutupi kain Salah satu dari mereka mengatakan Bahwasannya ada sebuah kereta gantung yang jatuh ke bawah Mendengar itu, Kirill langsung terkejut Dia tidak menyangka bahwa Katya dan teman-temannya yang lain sudah tewas Karena terjatuh bersama dengan kereta gantung yang mereka naiki Hal tersebut membuat hatinya hancur dan sangat terpukul akan kepergian mereka Sementara itu, Katya yang kita kira sudah tewas Ternyata masih hidup Dia berada di besi pengumbung antara kereta dengan kabel Kemudian, dia menerbangkan sebuah layang-layang dari dalam tasnya Dengan harapan ada seseorang yang melihatnya Untungnya, Kirill yang ada di sana melihat layang-layang tersebut Dan mengira bahwa Katya masih hidup Dengan cepat, dia kembali lagi ke ruang mesin Dan berusaha untuk memindahkan besi tersebut Karena terlalu keras, dia memiliki ide untuk menariknya dengan menggunakan truk salju Setelah berhasil dipindahkan Mereka langsung menyalakan mesin kereta gantung tersebut Dan membawa Katya kembali menuju ke stasiun Setelah sampai di stasiun Dia langsung diberikan pertolongan Dan ditandu menuju ke rumah sakit Akhirnya, setelah terjebak selama berhari-hari Dia bisa kembali dengan selamat Dan film pun tamat Secara keseluruhan, filmnya cukup seru dan menegangkan Plot dan lalu cerita yang dibangun juga cukup simpel dan sederhana Apalagi sahabat mendekati Andy Kita sudah bisa menembak apa yang akan terjadi selanjutnya Pesan yang bisa kita ambil dari film ini Mungkin tentang keselamatan bekerja Khususnya yang bekerja di area produksi Yang mana selain mematuhi peraturan yang ada di sana Kita seharusnya bisa lebih teliti dan lebih berhati-hati Karena jika tidak Bukan hanya kita saja yang menjadi celaka Tapi juga orang lain yang berada di sekeliling kita Juga terkena imbasnya Oke segitu saja pembahasan kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subreknya Agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya Saya Pras mengucapkan terima kasih Salam Pergebutan Indonesia